Kepul Sek Kelapa 2 Tangerang AKP Freddy menyatakan penggerudukan klaster Ilago di perumahan Gading Serpong terjadi akibat salah paham soal toa masjid. Ya betul. Kemarin malam ada penggerudukan masa yang dilakukan warga RTRW 01. Tampung Curug, Desa Curug Sangereng, setelah ada protes oleh salah satu warga perumahan itu, kata Freddy di Tangerang, Kamis tanggal 20 Mei 2021, masa menggerudukan perumahan itu rabum alam, sekitar pukul 2. Peristiwa itu berawal dari kedatangan seorang sopir yang bekerja untuk warga perumahan Ilago untuk menemui pengurus masjid Desa Curug. Sopir bernama Matt Romley itu menyampaikan bahwa majikannya protes toa masjid atau pengeras suara masjid yang terlalu keras. Sopir itu menyampaikan bahwa majikannya merasa terganggu oleh volume pengeras suara yang berasal dari masjid, ujar Freddy. Untuk mencegah keributan, polisi langsung membubarkan masa yang menggeruduk perumahan tersebut. Peristiwa penggerudukan ini sempat viral di media sosial. Malam itu kami langsung bubarkan, ujarnya. Situasi kondusif, tidak ada korban atau kerugian. Pada hari ini, polisi langsung mengklarifikasi kesalahpahaman yang terjadi. Sudah dimediasi tadi. Bersama Camat, Koramil, dan polisi, katanya, sebelumnya. Asisten Daerah Hibidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Tangerang Heri Haryanto menjelaskan kasus ini berawal dari kesahpahaman Matt Romley yang menyebut majikannya protes soal pengeras. Suara Azan dari Masjid Jami Jadi si Matt Romley ini awalnya mengabarkan kepada warga, yang kemudian dari mulut ke mulut menyebar kepada warga desa Curug Sangereng. Mereka kemudian menggeruduk klaster Ilago di mana si majikan Matt tinggal, kata Heri. Dalam mediasi terungkap bahwa majikan Matt Romley tidak pernah meminta suara toa masjid dikecilkan. Si majikan itu didatangkan dalam musyawarah di kantor Kecamatan Kelapa II. Diduga salah paham soal toa masjid, sebuah kompleks perumahan mewah di Gading Serpong, Kabupaten Tangerang, di Geruduk Masa pada Rabu Malam, tanggal 19 Mei 2021. Masa marah karena mendengar penghuni klaster Ilago perumahan Gading Serpong memprotes suara toa masjid Jami di Dusun Curug Sangereng, yang lokasinya tak jauh dari perumahan itu. Pada Kamis pagi tanggal 20 Mei tahun 202, pemerintah Kabupaten Tangerang langsung turun tangan dalam kasus itu. Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang Moh Mayashal Rashid dan asisten daerah Hibidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Hari Haryanto mengumpulkan camat, koramil dan kapolsek muspika, untuk mengklarifikasi masalah itu. Kami kumpulkan muspika dan kami bicarakan, dan telah selesai dengan permintaan maaf oleh yang bersangkutan, kata Mayashal dihubungi tempoh Kamis sore, tanggal 20 Mei tahun 2021. Menurut Hary, kasus itu disebabkan pria bernama Matt Romley yang menyebut majikannya protes soal pengeras suara azan dari masjid Jami. Jadi si Matt Romley ini awalnya mengabarkan kepada warga, yang kemudian dari mulut ke mulut menyebar kepada warga desa Curug Sangereng. Mereka kemudian menggeruduk klas terilago di mana si majikan Matt tinggal, kata Harry. Penduduk desa itu beramai-ramai mendatangi klas terilago karena merasa tersinggung pengeras suara masjid di protes warga perumahan mewah tersebut. Ternyata itu salah paham. Si majikan dimaksud tidak pernah meminta mengecilkan suara toa masjid, kata Harry. Si majikan itu didatangkan dalam musyawarah di kantor Kecamatan Kelapa II hari ini. Sebenarnya cepat selesai kalau Matt Romley segera datang. Dia dijemput polisi karena handphone dia mati jadi harus dicari dulu, kata Harry. Setelah klarifikasi kedua belah pihak, Matt Romley pun meminta maaf kepada masyarakat Curug Sangereng karena kesalahpahaman itu berujung kisruh. Saya minta maaf kepada masyarakat Curug Sangereng bahwa apa yang saya sampaikan itu salah, kata Matt Romley dalam video yang viral di media sosial. Peristiwa sekelompok warga menggeruduk klaster I lagu karena masalah toa masjid juga sempat viral. Tempo.co jadi bagaimana menurut Anda? Terima kasih telah menonton!